Intro Pertandingan derby Merseyside dikenal dengan beberapa nama. Awalnya disebut City of Liverpool Derby, dan banyak juga yang menyebutnya derby Lancaster. Kemudian menjadi derby Merseyside, terlepas dari kenyataan bahwa daerah Merseyside tidak didirikan sampai pertengahan 1970-an. Istilah derby Merseyside sebenarnya sudah ada sebelum 20 tahun lalu. Ini adalah pertandingan antara dua kesebelasan yang halaman stadionnya cuma terpisah 1 mil saja. Derby Merseyside dilahirkan oleh uang dan gengsi. Awalnya hanya ada Everton di kota Liverpool dan stadion Anfield. Para pendiri Everton berasal dari gereja metodis Everton di Santo Dominguez pada 1878. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu supaya jemaatnya bisa berolahraga setiap tahun selain kriket di musim panas. Hal itu yang membuat Everton membutuhkan stadion Anfield, karena bisa menampung belasan jubu penonton di setiap laganya. Setelah sempat dua kali pindah kandang, akhirnya Anfield menjadi kandang yang pas untuk Everton. Maka dari itu, sebenarnya Everton adalah penyewa asli Anfield sampai 1892. Sebab John Holding, yang duduk di jajaran direksi Everton, merupakan kawan dekat pemilik Anfield yaitu John O'Rell. Holding juga salah satu orang paling berpengaruh di kota Liverpool pada paru abad ke-19. Selain di sepak bola, ia merangkap sebagai pengusaha dan politikus. Di tangan Holding, uang, agama, dan gengsi menjadi bahan bakar untuk menyulut api perseturuan. Disulut sejak Holding membeli stadion Anfield dari O'Rell. Setelah selesai renovasi pada 1885, Holding pun meminta uang sewa semakin tinggi kepada Everton. Selain itu, dia juga memaksa para pemain Everton untuk menggunakan sendan hotel yang dimilikinya menjadi tempat mengganti pakaian dan harus bayar mahal. Sosok politikus konservatifnya pun membuat friksi terus terjadi. Sebab, kebanyakan dari Everton adalah orang-orang liberal. Akhirnya, Everton memutuskan angkat kaki dari Anfield. Mereka terpaksa pindah melintasi Stanley Park dan menemukan Goddison Park. Everton pun mulai membeli tanah di Goddison Park, sehingga menjadi kandang mereka sejak 1892, sampai saat ini. Holding yang serakah pun tak mau kalah dengan kehilangan Everton, sehingga mendirikan klub sepak bola baru bernama Liverpool Football Club. Derby Merseyside mungkin tidak akan pernah terjadi, seandainya tidak ada perselisihan antara Everton dengan Holding. Kedua klub itu lahir dari rahim yang sama, tapi berasal dari benih yang berbeda. Jika Everton lahir dari kesederhanaan, Liverpool lahir dari ketamakan dan amarah. Terima kasih telah menonton!